Intro Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia dalam program Indonesia hari ini dan selanjutnya kami hadirkan sebuah program untuk Anda berupa wawancara khusus terkait film Indonesia mendunia di Festival Film Internasional Saya sudah bersama dengan Pamong Budaya Bidang Perfilman Direkturat Jenderal Kebudayaan Kemdiput Ristek Republik Indonesia Ibu Marlina Yulianti Mahfud Halo Ibu, selamat bergabung Aduh sering banget ya, sangat wakam banget ya RRI Terima kasih di tengah kesibukan bersama Voice of Indonesia Ibu Ibu Marlina sehat ya kabarnya ya Alhamdulillah sehat, dirimu sehat Mas Dede sehat? Saya Agus, Alhamdulillah sehat juga Oh, Mas Agus, sorry Halo Mas Agus, anaman nih kita nih Iya Tapi bicara tentang film memang gak ada abisnya ya Apalagi film Indonesia terus berkembang pesat Bukan hanya dihargai oleh bangsa sendiri Tapi juga internasional mengakui ya Bahwa Indonesia itu sekarang sudah hebat-hebat lah Sinias-siniasnya, film-filmnya juga Nah, yang mau dibagikan kabarnya oleh Ibu Marlina Terkait film internasional mungkin hari ini apa aja Bu? Jadi, sebenarnya tahun ini ya kita ada beberapa rencana Sebenarnya bukan cuma tahun ini Bisa dibilang di lima tahun terakhir Emang perkembangan film Indonesia itu sangat pesat ya Terutama yang terekspos di sirkuit festival film internasional Jadi, hampir tiap tahun Indonesia rutin mengirimkan film-filmnya Di berbagai festival-film internasional yang bergensi gitu ya Mulai dari Sundance Film Festival, Torino, Venice, Berlin, Cannes Busan International Film Festival Bahkan, dan banyak festival-festival lain yang memang berdasarkan genre seperti itu ya Jadi, memang lima tahun terakhir ini sangat membahagiakan dan membanggakan Untuk jika dilihat dari kondisi perfilman Indonesia seperti itu Mas Agus Oke, nah kan bicara tentang film itu tidak terlepas dari bagaimana Sumber daya manusia di Indonesia itu ternyata Sudah mampu sejajar katakanlah dengan sumber daya manusia Misalnya ya, yang menggara film-film Hollywood atau Bollywood gitu ya Nah, itu apa? Kalau pemerintah melihat kemajuan perfilman Indonesia itu Dari sisi mana? Sehingga memang pemerintah mensupportnya Sampai kemajuan ini ada Atau memang SDM kita memang betul-betul juga Tidak mau kalah dengan bangsa lain gitu Oke, mungkin saya cerita ya Sebenarnya kalau kita bisa bilang ya tugas dan fungsinya Atau posisinya Kemdikbud itu di perfilman seperti apa gitu ya Nah, sesuai dengan amanah undang-undang perfilman nomor 33 tahun 2009 Kita kan sebenarnya punya Kemdikbud itu punya posisi ya Posisi di mana Kemdikbud itu diamanahkan atau mendapat tugas untuk menciptakan ekosistem perfilman yang lebih baik Terus kita juga diberi tugas untuk meningkatkan peningkatan kapasitas perfilman ya Termasuk dengan SDM tadi ya seperti itu Promoting talents juga termasuk Dan Kemdikbud pun juga diserahi tugas untuk memfasilitasi komproduksi sekarang Nah, di festival film KANS 2023 lalu kan Menteri, Menteri Nadiem, Nadiem Makarim sudah merilis Ada program dana indonesiana Categori matching fund Di mana diharapkan hasilnya adalah Semakin banyaknya koproduksi-koproduksi antara Sineas Indonesia dengan Sineas Internasional seperti itu Sehingga akan banyak lagi Akan semakin banyak film Indonesia yang terekspos di berbagai festival film di internasional Seperti itu Mas Nah, mungkin kalau kita ngobrol ya tentang perfilman Perkembangan sederatis apa sih Sederatis apa ya perkembangan perfilman Indonesia Let's say dalam 15 tahun terakhir gitu ya Nah, kalau kita bandingkan nih di tahun 2006 Di 2006 itu ada sekitar Jumlah layar itu masih sekitar 600-an 600-an layar Nah, di tahun 2024 ini sudah berkembang menjadi sekitar 2700-an layar Wow Ya, jadi emang pesat ya gitu Dari jumlah layarnya saja nih gitu Nah, belum lagi keberadaan OTT Ya kan, platform digital OTT yang tidak hanya OTT yang dari luar Tapi juga punya anak bangsa sendiri Itu juga sudah istilahnya cukup kompetitif juga ya Dan sebenarnya hal ini juga kita tidak Pada saat penyusunan undang-undang perfilman Keberadaan platform digital ini malah belum dipikirkan sama sekali Tapi ya karena adanya kondisi pandemi di 2021 Dan sehingga ada perubahan-perubahan pola menonton Termasuk pola menonton ya Termasuk pola menonton Di mana orang menonton dari rumah Sehingga OTT ini sangat merebak di beberapa tahun terakhir Gitu ya kan Saya tidak mau menyebut merek Tapi dari yang datang dari luar Maupun yang merupakan hasil anak bangsa itu Sangat bersaing juga ternyata di pasar Nah, seperti itu Nah, tentu saja jumlah komproduksi intas negara Dalam lima tahun juga Dalam lima tahun terakhir juga meningkat Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Termasuk juga talents-nya Baik siniasnya Baik sutradara, produser Maupun aktor pun juga yang terekspos di sirkuit Festival film internasional juga cukup meningkat ya Yang berasal dari Indonesia Nah, juga sekolah film dan sekolah menonton perfilman Yang muncul setelah tahun 2019 Juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan Hingga di tahun 2024 ini Seperti itu Mas Anus Namanya tumbuh ya berarti ya Tumbuh dan berkembang Tumbuh dan berkembang Mbak Jamur di musim hujan gitu ya Iya, betul Iya sih Iya, kalau melihat tadi layarnya yang Dari 600 sampai ke ribuan Berarti kan memang Tumbuh Mbak Jamur gitu ya Oke, nah di tahun 2004 ini Bu Marina Indonesia akan hadir di festival film apa aja nih? Oke Kalau rencana kita di tahun 2024 ini Kita akan berpartisipasi Di beberapa festival ya Di antaranya Udine Faris Film Festival di Itali Bucon International Fantastic Film Festival di Korea Selatan Kans Film Festival di Perancis Dan juga Bucon International Film Festival Dan disitu negara juga akan mengawal Kehadiran delegasi perfilman Indonesia di festival-festival tersebut Tapi Lantas tidak menutup kemungkinan Ada banyak juga film-film kita yang Yang terekspos di festival film internasional lain nih Seperti Sundance misalnya Berlin juga kemarin ada Seperti itu Rotterdam juga ada gitu Tapi khusus yang negara akan mengawal langsung Itu keempat festival tersebut Ya termasuk juga inisiatif-inisiatif Katakanlah yang Indie gitu yang baru-baru muncul Kadang-kadang juga mengirimkan secara mandiri Itu dikawal juga oleh pemerintah ya Iya betul Jadi setiap ada film Indonesia yang memang Submit sendiri ke berbagai festival internasional Dan ternyata filmnya masuk Masuk dalam festival tertilih atau terseleksi di festival itu Itu akan didukung oleh kemendikbud Melalui dukungan perjalanan ya Seperti itu Minimal dukungan perjalanan Seperti itu Mat Kalau bagi pemerintah atau negara begitu ya Apa sih arti hadirnya film-film Indonesia Di ajang-ajang bergensi di luar negeri Seperti itu Oke dari sudut pandangnya kemendikbud ya Ini merupakan misi diplomasi budaya sih Jadi siniasi itu juga mereka membawa Misi diplomasi budaya Ya sebagai salah satu upaya pemajuan kebudayaan juga ya Gimana cara kita memperkenalkan Indonesia seperti apa melalui audiovisual Melalui konten film gitu lah Jadi Ya ini sama Diplomasi juga gitu loh Ini dari misi di kemendikbud ya Selain juga Ya yang pastinya Membawa narasi-narasi Indonesia Supaya Kemata dunia seperti itu ya Jadi Ada misi Misi diplomasi kebudayaan Di festival ini Itu dari sudut pandang pemerintah ya Tentu saja berbeda dengan sudut pandang siniasi ya mas Tapi kalau dari kita kemerintahannya Kami memang menganggap Ini misi Mereka membawa misi Mereka diplomat lah Mereka diplomat kebudayaan Seperti itu Tapi Bu Marina Kalau Bicara tentang pengalaman yang sudah-sudah kan Yang Yang apa namanya Yang berprestasi itu Biasanya Yang mengangkat budaya Indonesia memang ya Ada Ada unsur-unsur budaya Yang otentik Yang dihadirkan Maka Itu menjadi Poin plus ya Biasanya sih Begitu ya Ya Rata-rata kan Maksudnya gini Film-film yang ada sekarang juga yang Bahkan film-film laris pun Termasuk film Dengan berbagai genre Misalnya horror pun juga Sudah banyak yang mengangkat narasi Budaya Indonesia ya Hal ini juga Tentu saja mengembirakan Bagi kami dari pihak Kemendik Putri Stek ya Karena Ya secara Ya kami di dirjen kebudayaan ini kan Menganggap hal ini Berarti semakin banyak Apa ya Budaya lokal yang Semakin dikenali Sebenarnya bukan cuma Bukan cuma Tujuannya bukan cuma Kita memperkenalkan Ini Narasi ini Atau budaya Indonesia ini Keluar Tapi Dalam negara kita sendiri Karena Let's say Ke generasi Z Aja kan Mungkin Mungkin saja mereka Belum banyak yang tahu Tentang budaya kita Belum banyak yang Mungkin sudah mulai lupa Dengan identitas budaya kita Nah sehingga Melalui film ini Dengan semakin banyak Banyaknya Film-film yang mengangkat Narasi dan budaya lokal Itu Apa ya Identitas bangsa kita Itu bisa semakin diperkuat Jadi generasi muda kita Juga semakin Mengenali budayanya Seperti itu mas Ya 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 Itu sih Kalo dari kami Ya maksudnya Film terlari sekarang kan Mungkin Bisa dibilang film Film agak lain itu Yang surprisingly bisa Maka hampir tembus Hampir tembus 10 juta ya Mudah-mudahan bisa tembus 10 juta Dan itu sekarang lagi tayang Di 4 negara itu kan juga Mereka sangat Meskipun genre-nya horror Dan ringan Tapi Justru karena ringannya itu Sehingga Nilai Indonesia itu Narasi Indonesia itu Bisa lebih mudah diterima Masyarakat tua Seperti itu Jadi paling tidak Box office dulu Di tanah air Begitu ya Betul Ya tapi Tidak harus box office Di tanah air juga ya Karena Kadang kan ada film Ada film yang laris Di tanah air Tapi ternyata Kurang vlog Kurang fly di festival Dan sebaliknya juga Ada yang Film yang dia fly Di berbagai festival Tapi begitu kembali Ke negaranya Malah Malah tidak terlalu fly Ya seperti itu Jadi Tapi kami Bangga dan Senang ya Karena Sudah banyak banget Film yang Sangat-sangat Bercirikan Indonesia Yang beredar Di pasar kita Seperti itu mas Kalau pemerintah Pasti memandangnya Dari berbagai sudut Ya Bagaimana Supaya tumbuh Tumbuh berbarengan Dari berbagai lini Kemudian kemajuan Juga kemajuan Bisa dirasakan Ya Yang Dapat nama kan Bangsa Indonesia Jadi dukungan Seperti apa Kalau gitu Yang Yang diberikan oleh Kemedibuk Ristek Ya Kami ada program Dana Indonesia Ya mas ya Dana Indonesia Itu Dana abadi keberdayaan Yang memang Ya seperti tadi Misalnya ada Film Indonesia Yang terseleksi Atau terjaring Di berbagai festival Itu kita Memberikan dukungan Perjalanannya Seperti itu Nah Kami juga ada Yang tadi Sudah sempat Saya sebut juga Ada Matching Fund Atau Matching Fund Yang memang Mendorong Terciptanya Terjalinnya Koproduksi Antara film Indonesia Sineas Indonesia Dengan sineas Luar Seperti itu Nah Banyak Ada beberapa kategori Ya ada banyak Kategori dalam Indonesia Yang memang Ada yang spesifik Untuk film Ada juga yang memang Secara general Memang untuk Memajukan kebudayaan Ya Nah Termasuk beberapa Festival-festival Dalam negeri Yang mendapatkan Bantuan juga Nah sehingga Festival ini Juga bisa melakukan Bisa Apa ya Bisa melakukan Benchmarking Dengan festival lain Dengan tujuan Untuk Semakin memperkuat Lembaganya Dan ekosistem Perfilman Di daerah mereka Di daerah mereka Gitu Jadi Ya bisa dibilang Hampir semua Hampir semua Festival Festival film Di Indonesia Itu Sudah mendapatkan Fasilitasi Dari Kemnikbud Seperti itu Mas Ya Termaksud juga Memfasilitasi Datangnya pihak-pihak Luar Yang ingin Katakanlah Bersinergi Dengan Indonesia Seperti ada Raji Japri Yang sedang Di Indonesia Katanya ya Raji Raji Japri Seorang Apa namanya Produser Kemudian Sutradara Dari Amerika Serikat Ini katanya yang sedang Workshop Difasilitasi oleh Kedubes AS Oh ya Difasilitasi oleh Kedubes Nah kita juga punya Program Seperti itu ya Jadi Nah perannya Perannya Kemdikbud Itu sebenarnya Untuk memperkuat Ekosistem ini adalah Ya kami juga Menjalin kerjasama ya Dengan negara-negara lain Untuk Ya Salah satunya Ada selain Keproduksi ya Kami juga Menjalin kerjasama Terkait dengan Mentoring Atau Training ya Termasuk Workshop Termasuk film Lab Apa segala macem Nah Di beberapa programnya Kemdikbud Tristek sendiri pun Yang terkait dengan Workshop Perfilman itu Kami juga Bekerjasama dengan Lembaga asing Oh ya Lembaga asing Dengan negara Misalnya Kami mengundang mentor Dari University of Southern California Hollywood Kami mengundang Apa Menjalin kerjasama Dengan New York Film Academy Untuk Apa ya Membuat semacam program Khusus Program workshop Atau film lab khusus Untuk Apa ya Untuk Salah satu program Short film Competition Kemdikbud Tristek Nah kami juga Bekerjasama dengan Beberapa lembaga lain Seperti Tatino Film Lab Untuk mengadakan lab Film di Indonesia Seperti itu Dengan My Lab Dari Malaysia Untuk mengadakan Apa Film lab Di Indonesia Seperti itu Nah itu tujuannya Untuk peningkatan kapasitas Tadi Termasuk juga Proses regenerasi Kita pengen ada The next Joko Anwar Kita pengen ada The next Mendy Marahemin Kita pengen ada The next Siapa ya Mungkin Ernest Ernest juga sekarang Mungkin perlu ada The next nya Garinugroho Gitu loh kan Jadi yang Kita pengen ada Regenerasi seperti itu Jadi Sinias-sinias muda Kita juga Yang memang Sudah punya Project juga Dan itu Ternyata dari segi Potensi Mereka sangat potensial Mas Itu banyak Banyak proyek Proyek Baik pendek Ataupun Film panjang Yang memang Lagi Didevelop oleh Sinias-sinias muda kita Dan Di beberapa Festival Yang kami datang Bahkan Kami juga baru pulang Dari Hong Kong Film Mart ya Ada beberapa Proyek yang dibawa Dibawa oleh Teman-teman Termasuk juga Produser Beberapa Produser muda Itu menarik-menarik Seperti itu Iya Bo Marina Kalau Lihat tren ya Di Internasional itu Yang paling Banyak Ditunggu oleh Sinias-sinias Global Film-film Shot Atau Dokumenter Atau Film yang komersil Yang lain Wah itu Masih-masih ada Pasarnya ya Masih-masih ada Pasarnya Dan Kebetulan Ya kami Dari Kemdek Putristek Juga berusaha Mengakomodir Hampir semua genre ya Mau short Mau feature Bahkan Kami juga Menjadiin kerjasama Berdasarkan Genre Termasuk yang Rencana kami Di tahun ini Indonesia akan menjadi Fokus Country of focus Di Bucuan International Fantastic Film Festival Nah Bucuan International Fantastic Film Festival Itu sendiri Itu Merupakan Film festival Yang Genre Genre fantasy Fantasy horror Seperti itu ya Jadinya memang Kita Mengakomodir itu juga Dan kita juga Kemarin Dan akan Dalam waktu dekat ini ya Mungkin kemungkinan Dikans Kami akan Signing MOU Dengan Netherlands Film Funds Itu Terkait Kediasama Keproduksi Untuk Terutama untuk Dokumenter Seperti itu Tahun kemarin Kita udah adakan Film labnya Udah Udah buat Workshop Filmnya Tahun ini Ada beberapa Produksi Short documentary Nah sekarang Kita akan Kerjasama Dengan Untuk Keproduksi Film panjangnya Termasuk dengan Festival Penguatan Festival Film documentary Seperti itu Jadi kita Seru ya Seru ya Pemerintah Atau negara Sudah Ikut terlibat Dalam sebuah Apa namanya Industri Kreatif Wah itu Jadi Jadi seru juga Jadi Pemerintah juga Ikut-ikutan Harus Up to date juga Ya betul Dan Sebenarnya Kerja kolaborasi Ini juga penting Ya mas Karena Gini Kadang Kemenik putri seks Sendiri pun Kalau kami tidak Kolaborasi dengan Sineas Kami juga Tidak Tidak akan Paham Kami akan Meregulasi Memformulasi Kebijakan Seperti apa nih Yang tepat Sasaran Ya kan Sehingga Kami sering banget Ngoprol dengan Teman-teman Sineas Nah apa sih Kebutuhan kalian Di lapangan Seperti apa Sehingga Dan mereka juga Mereka juga Sering datang ke kami Untuk Sharing Ini loh Yang kami butuhin Ini loh We need more of this We need more of that Sehingga Akhirnya kita Sama-sama Mengembangkan Pola-pola Kebijakan yang Oke Yang memang Dibutuhkan oleh Industri Seperti itu Yang bisa Mendukung Pertumbuhan Industri Seperti itu Nah kalau melihat Masa depan Mungkin dalam Lima atau Sepuluh tahun Ya Seberapa potensial nih Kira-kira Industri Perfilman Atau Perfilman Nasional Ini bisa Tumbuh Semakin Baik Ini Cukup Menjanjikan ya Maksudnya Kalau lima tahun Kedepan Saya masih Melihat kita Lima sampai Sepuluh tahun Kedepan Bahkan dengan Mungkin dengan Apalagi dengan Adanya Dukungan Koproduksi Ini ya Itu akan Semakin banyak Film Indonesia Yang terbang Kemana-mana Tapi ada target Tersendiri dari Pemerintah Target tertentu Kita tidak Tidak punya Target spesifik Seperti itu Kita tidak Tidak punya Target misalnya Koproduksi Dalam setahun Harus minimal Sekian Tidak juga Itu masih belum Tapi mungkin Kedepannya Mungkin dalam Lima tahun Mungkin itu akan Perlu Apalagi dengan Melihat perkembangan Perkembangan Jumlah layar kita Itu juga untuk Mengisi Apa ya Mengisi Mengisi ke Ini ya Layar-layar Kita yang Istilahnya Semakin banyak Itu gitu Jadi Ya kemungkinan Dalam Lima tahun ke depan Ya mungkin Kita perlu targetkan Minimal berapa Tapi itu hal itu Masih belum Itu masih Discussable banget Tapi sekarang sih Kita masih Open To all Possibilities Jadi siapapun Yang memang Memang punya proyek Nah tahun ini pun Tahun ini kita Dari dana Indonesia Nah itu Yang matching fund Baru ada dua judul nih Yang Yang Selainnya yang Keproduksi internasional ya Dan satu Satu judul yang Dapat skema nasional Skema matching fund Untuk Skala nasional Jadi Kami sih harap Di tahun-tahun ke depan Akan bertambah lah Akan bertambah Secara kontaktifitas Seperti itu mas Baik Kekualitas tentu saja Kekualitas juga ya Tapi yang Yang paling penting kan Sustainability-nya ya Keberlanjutannya Kesinambungannya Bisa terus terjaga Nah terakhir Bu Marina Mungkin ya harapan lah ya Untuk kita semua Untuk Sineas-sineas Untuk pecinta film Dan juga untuk Masyarakat global Yang mendengarkan siaran kita Mungkin dari Pemerintah Indonesia Apa yang disampaikan Harapannya ya Harapannya Sebenarnya Kalau dari Pemerintah ya Kita cuma pengen Indonesia tuh Semakin dikenal ya Dan semakin Menjadi Apa ya Merajai Merajai Kacau perfilman Internasional Ya itu mungkin Angan yang muluk-muluk ya Angan yang muluk-muluk Apalagi sekarang kan Bulan Maret ini kan Kita rayakan Sebagai bulan film Nasional ya Mas ya Jadi pengen Semangat Semangat berkarya Semangat Semangat teman-teman Untuk Semakin Mengangkat Nilai-nilai Dan budaya Indonesia Kedalam bentuk Suatu bentuk Karya seni budaya Terutama film itu Juga semakin meningkat Dari tahun ke tahun sih Itu dari kami ya Seperti itu Mas Ya mudah-mudahan ya Amin Mudah-mudahan Sukses terus ya Perfilman Indonesia Dan pemerintah juga Terus Mengawal Dan Menjadi Pendorong utama Untuk Suksesan film Nasional Tidak hanya Menjadi tuan rumah Di negara sendiri Tapi juga Dihargai di Global ya Bu Marina Terima kasih Terima kasih Waktunya Bu Marina Sudah bersama Voice of Indonesia Sehat selalu Puasanya lancar terus Amin Amin Terima kasih Terima kasih Masa kesia Selamat siang semuanya Selamat siang Pendengar 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 Demikian tadi Ibu Marina Julianti Mahfud Pamong Budaya Bidang Perfilman Direkturat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Bersama Voice of Indonesia Dalam Bincang-bincang Khusus Ya di Indonesia Hari ini Bersama Voice of Indonesia Dari Indonesia Untuk Dunia Voice of Indonesia Dari Indonesia Untuk Dunia